Halo kawan, kembali lagi di video channel channel informatif dan edukatif yang akan memperkaya pengetahuan serta mengupgrade skill anda pada video kali ini kita masih tentang tutorial Word 2021 yaitu bagaimana cara mengetik bilangan pecahan pada Microsoft Word 2021 oke saya menggunakan Word 2021 tapi teman-teman yang menggunakan Word versi di bawah pun bisa mengikuti tutorial ini ya karena prosesnya sama oke teman-teman misalnya kita coba buat soal seperti ini 3 4 per 5 tambah 2 1 per 4 tambah 3 2 per 6 nah ini gimana cara nulis bilangan pecahan seperti ini di Microsoft Word 2021 oke kawan, sebenarnya caranya gampang ya tetapi yang ribetnya itu bagaimana cara kita menggabungkan simbol-simbol tersebut secara cepat untuk memulainya teman-teman Microsoft Word menyediakan menu namanya equation nah disini semua format persen seperti ini ada semua ya oke kita mulai halnya disini kita ketik dulu ya sesuai dengan soal di atas nah jika 4 per 5 nah cara menulis 4 per 5 kita masuk ke menu insert terus disini silahkan scroll atau geser ke sebelah kiri apa kanannya disini ada equation nah teman-teman tinggal di klik aja disini dan muncul tipe equation here disini teman-teman lihat pada bagian atas muncul semua muncul semua jenis-jenis equation atau format yang disiapkan oleh awards ya nah karena pecahan kita pilih ini ya ini 4 per 5 berarti bentuknya kayak gini ya ini kita pilih aja dan sekarang kita ketik 4 di atas pakai apa ya anak-anak ya 4 per 5 nah seperti itu ya teman-teman ya terus selanjutnya tambah kita tambah tambah biasa aja 2 sepul 4 nah disini bisa teman-teman ketik dulu 2 duluan atau bisa saja langsung masuk ke insert terus pilih equation lagi teman-teman pilih fraction nya lagi ya disini teman-teman pilih bentuk atau model persennya seperti ini masih tetap 2 seperti ini cuma kita geser ke sebelah sini kita arahkan kursor kesini dulu kita ketik 2 duluan baru 1 per 4 ya 1 per 4 nah seperti itu ya teman-teman ya memang caranya gampang sih sebenarnya cuma yang ribet itu bagaimana cara kita memasukkan simbol-simbol pecahan ini ya atau simbol-simbol equation ini secara cepat di dalam satu kalimat atau soal yang hendak kita siapkan misalnya ya oke seperti ini ya 2 per 6 oke kita ketik sini 2 per 6 nah seperti itu ya teman-teman ya jadi menurut saya pengetikannya sih tidak masalah ya yang agak ribet itu ketika kita harus mengkolaborasikan beberapa ini ya equation apalagi ketika kita membuat rumus-rumus campuran berarti kita harus menguasai banyak simbol dan pemasukannya secara cepat dalam satu kalimat atau dalam satu soal jika kita tidak membuat soal nah oke teman-teman ya untuk pecahan masih gampang jadi ini saja tutorialnya semoga bermanfaat dan nanti kita akan belajar lebih lanjut di video-video selanjutnya buat teman-teman yang baru join atau menemukan channel ini mohon supportnya dengan cara tekan tombol like subscribe serta menjalankan tanda loncengnya sehingga anda selalu terhubung dengan channel ini tetap upgrade skill anda dan sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati